Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya mau sharing tentang perbedaan Rubik yang mereknya sudah terkenal dan Rubik yang sering dijumpai di pasaran atau mereknya pun tidak banyak dikenal. Contohnya seperti ini. Ini Rubik yang dibeli di pasar tradisional, harganya pun kisaran Rp 25.000an. Rubik ini dijual tanpa kotak dan hanya dijual dengan menggunakan kemasan plastik. Nah, perbedaannya adalah dari senter. Jadi kalau Rubik yang seperti ini, senternya tidak bisa dibuka. Dan corner cut-nya sangat susah sekali, bahkan tidak bisa ya, jadi tidak bisa dipaksa. Refresh-nya pun juga tidak bisa. Nah, seperti ini pun akan sangat terhalang. Jadi Rubik yang seperti ini tidak disarankan untuk speed tubing. Rubik ini bisa digunakan untuk belajar ataupun untuk pemula ya. Kemudian yang ini adalah Rubik yang sudah bermerek. Jadi ini merek atau brand-nya adalah Yongjun. Jadi ini versi white base. Nah, kalau yang sudah bermerek seperti Yongjun ini, senternya sudah bisa dibuka. Nah, kemudian di dalam sini ada mur. Kalau mur-nya ini kita setel, maka tekanan dari putarnya ini bisa kita atur. Jadi tergantung kita mau lebih kendor ataupun lebih kencang. Kalau kencang, maka putarannya akan terasa seret. Nah, kalau lebih kendor, maka akan mudah diputar seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah bisa dipakai untuk speed tube. Oke. Kemudian selanjutnya yang ini. Ini juga merek Yongjun. Sama dengan yang ini. Tapi kalau ini white base. Jadi ini white base ya. Kalau yang ini adalah black base. Ini Rubik Yongjun. Namun saya kasih stiker dari brand Moyu Weilong. Nah, teman-teman bisa beli Rubik seperti ini di toko online kami. Toko Bang Duan Cubes bisa ditemukan di Shopee ya. Link-nya ada di bawah. Untuk corner cut. Pastinya ini sudah lumayan sekali. Nah, sudah bisa. Karena ini juga sudah saya setel supaya corner cut-nya mudah. Untuk reverse juga sudah lumayan. Kalau 45 derajat seperti ini, masih ngelak sih. Untuk corner cut. Kalau 90 derajat. Masih belum bisa. Kalau di sini masih bisa. Nah. Ini juga bisa ya. Oh. Kalau yang ini, ya masih bisa dipaksa. Kalau reverse, tertahan. Jadi ini agak mirip sedikit. Kemudian yang terakhir yang ini. Ini Rubik dari brand Moyu. Moyu. Moyu Melong. Ini keluaran terbaru ya. Saya juga sudah ada unboxing dan review singkat sebelumnya di video pertama channel ini. Nah, jadi ini adalah Rubik dari brand Moyu. Versi stickerless ya. Dan ini Rubiknya sudah ada magnetnya. Nah, kalau Rubik yang sudah mahal seperti gun itu biasanya magnetnya kelihatan di sini. Kalau yang seperti ini magnetnya tidak kelihatan ya. Jadi magnetnya ada di dalam sini. Kalau kita buka pasti magnetnya ada. Nah. Untuk mengetahui Rubik itu bermagnet, bisa kita rasakan. Nah, seperti ada tekanan tarik-menarik. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian di tengahnya juga ada mur untuk menyetel tekanan pair yang ada di dalam Rubik ini. Dan ini sangat disarankan sekali untuk speed chuber ya. Kenapa? Apalagi jika speed chubernya pemula yang belum punya budget banyak, Rubik ini sangat recommended sekali. Karena harganya hanya sekitar Rp75.000an. Rubiknya sudah bermagnet dan sangat nyaman dimainkan. Nah. Corner cardnya sampai 90 derajat masih bisa. Nah. Kalau reverse juga luar biasa. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya ingin. Kalau 45 derajat sih masih ngelak ya. Nah. Nah, terkadang bisa. Oke. Jadi sangat bagus sekali Rubik ini. Oke. Itulah perbedaan antara Rubik yang biasa ataupun Rubik yang belum terkenal mereknya. Dan Rubik-Rubik yang sudah dikenal mereknya seperti Yongjun dan Moe Yu. Yang pasti jika harga Rubik dan brandnya sudah terkenal otomatis kualitas Rubiknya pun juga luar biasa. Contohnya seperti brand Moe Yu yang sudah sangat terkenal ya. Apalagi pemegang rekor dunia saat ini. Yu Shengdu itu menggunakan Rubik Moe Yu. Oke. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di-like. Kalau tidak suka silahkan dislike. Kritik dan saran dari kamu sangat berguna untuk channel kami. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.